Intro Oke jadi gue hari ini hadir buat ngisi pertanyaan Kalian sih banyak yang nanya terutama pada saat kita live streaming 3100, 3300, 3300X dan disitu banyak kalian yang nanya bagaimana kalau beli prosesor yang menggunakan 2600 dibandingkan dengan 3100 yang cuma 4 core dan 8 thread sedangkan 2600 harganya kurang lebih sama harganya itu sekitar 2 juta sekarang benar-benar 2 juta atau 1,1999 itu kalian sudah dapat 2600, sudah dapat 6 core dan 12 thread nah dari kalian ini banyak yang nanya mendingan ngambil yang mana nih 3300 atau 2600 nah yang gue pengen tekankan sebenarnya masalah 2600 atau 2600X sebenarnya kalian bisa mendapatkan 2600 untuk mencapai 2600X kalau kalian bisa overclock overclocking itu sebenarnya cukup mudah untuk AMD jadi menurut gue gue gak akan ngebahas masalah overclocking nya nah untuk 3100 pun juga sama kalian bisa tarik untuk samain performa nya dengan 3300X punya nya 3100 tapi disini gue gak ngomongin masalah cooling nya tapi gue ngomongin murni cuma masalah prosesor nya apa yang kalian bisa dapatkan dengan budget sekitar 2 jutaan maksimal nya untuk prosesor yang bisa kalian beli nah disini gue ada 2 prosesor jadi ada gue ada 3100 dan disini gue ada 2600X nah yang untuk 2600X karena sebenarnya kalian bisa beli 2600 yang performa nya bisa menyamai 2600X makanya gue pakai X itu bisa dibilang adalah highest possibility atau kemungkinan terbaik yang bisa kalian dapatkan dengan menggunakan 2600X disini gue akan bahas masalah perbandingan nya kalau kalian menggunakan untuk produktivitas maupun untuk gaming dan tentunya kita pasti ngebahas masalah gaming nya karena dia di TLM jadi untuk prosesor buat kalian ambil yang mana untuk di budget kalian itu untuk prosesor hanya 2 jutaan ya disini gue akan bahas nah untuk VGA nya karena gue memikir ya untuk kalian yang membeli prosesor yang budget nya 2 jutaan kemungkinan besar juga untuk VGA nya kalian gak mungkin beli sesuatu yang harganya misalnya 10 juta atau 12 juta ke atas gitu seperti 2080Ti jadi paling mentok kalian beli di 5700XT atau untuk mid-end nya di 5600XT yang menurut gue sangat-sangat baik untuk di mid-end maupun 5700XT yang menurut gue sangat-sangat baik dari segi value nya terutama untuk fps yang didapatkan jadi karena kita menggunakan prosesor yang bisa dibilang low-end atau ya udah low-end sih sebenernya 2600 low-end ke arah mid-end lah atau entry level nya mid-end disini gue ngetes menggunakan 5600XT nya miliknya MSI ini adalah seri yang gaming nya nah untuk 5700XT nya gue juga menggunakan penyanyi MSI yang Mac OC Mac OC ini sebenernya gak terlalu kencang masih banyak yang VGA 5700XT nya yang lebih kencang dari Mac OC ini seperti misalnya yang seri nya MSI punya itu yang gaming nya gaming itu jauh lebih kencang daripada Mac OC ini tapi menurut gue balik lagi kalau gua rasa 3100 maupun 2600 akan menemui limitation terutama di 1080 menggunakan 5700XT sekalipun jadi kalau diatas 5700XT menurut gue itu sangat membazir dan ternyata hasilnya juga nanti mungkin kalian akan kaget atau beberapa dari kalian mungkin sudah memperkirakan hal ini karena gue sering banget bikin konten ini di lazy talk di sekitar setahun atau dua tahun yang lalu masalah API jadi kalau kalian yang sudah melihat lazy talk gue mungkin kalian udah tahu ini kesimpulannya akan seperti apa sekarang gue bahas masalah bench nya gue menggunakannya apa nah jadi untuk test bench nya gue menggunakan ya test bench gue biasa itu adalah C7H punya nya ROG untuk rame gue menggunakan masih gue menggunakan Excalibur gue belum berhenti ke extreme karena sebenernya karena di 2600 sebenernya kalian juga gak akan bisa mencapai atau mungkin hoki-hokian ya untuk mencapai 3600 tapi di 3100 gue mendapatkan speed 3600 itu dengan sangat mudah di CL16 nah sedangkan untuk tes di 2600 nya karena gue hanya mentok bisa melakukan di 3200 dengan CL yang sama CL16 jadi disini emang ada limitation nya adalah di RAM speed nya terutama untuk 2600 yang tentunya ketahan ya disitu ya tapi dengan 3100 kita bisa mendapatkan RAM speed yang lebih cepat terus juga barangnya lebih baru dan 2600 kalian bisa mendapatkan juga harga second yang jauh lebih murah walaupun barunya juga harganya udah sangat-sangat affordable banget untuk suatu prosesor yang 6 core dan 12 thread tapi overall gue akan menggunakan sistem ini dan tentunya kalian harus ingat pada saat gue membacakan benchmark yang kepada kalian dan menjelaskannya kepada kalian itu gue menggunakan RAM speed yang berbeda itu aja sih jadi untuk semuanya yang paling beda yang kalian gak bisa dapatkan mungkin adalah masalah cooling nya nah ini gue menggunakan cooling bawaan nya Ryzen 7 kalian gak akan mendapatkan cooling yang sama tapi menurut gue juga kalian bisa beli cooling kalian sendiri aja tanpa menggunakan misalnya bawaannya 2600 atau 3100 dan kalian bisa beli yang harganya bisa dibilang lebih murah sekarang untuk cooling solution nya terutama buat kalian yang mau overclock jadi itu aja dan sekarang kita langsung bacain hasil benchmark nya untuk produktivitas hasilnya sebenarnya sesuai perkiraan karena program kayak gini itu mementingkan multi thread nya dengan kondisi 3100 itu cuma 4 core dan 8 thread tentunya akan kalah sebenarnya dengan 2600x yang menggunakan konfigurasi 6 core dan 12 thread walaupun IPC nya itu masih lebih tinggi 3100 di Cinebench R15 core kurang lebih sama dengan i7 7700k tapi kalau kita lihat skor nya 2600x disini cukup jauh ninggalin 3100 ini hal yang sama juga tercermin di Cinebench R20 disini kita bisa lihat kalau skor nya itu masih sama dengan i7 7700k tapi 2600x jauh berada di atas 3100 dengan kemampuan sekitar 30% lah kemampuannya di Geekbench yang mementingkan burst speed juga hasilnya kurang lebih sama untuk keperluan multi thread keunggulan 2600 disini tuh sekitar 15-20% dibandingkan 3100 yang memiliki IPC lebih tinggi lanjut ke kemampuan rendering untuk keperluan realistic image dengan GI disini kita tes pakai indigo renderer balik lagi skor nya unggul 30% untuk 2600x hal ini ditunjukkan untuk semua keperluan produktivitas bidang kreatif dan didukung hasil di Vray juga skor nya disini juga hasilnya sama 30% di atasnya 3100 jadi overall sekarang untuk 2600x memang lebih tinggi kemampuan produktivitasnya sebenarnya juga bisa dilihat kemampuan kalau di overclock pun paling mendekati stoknya 3300x jadi tetap gak akan mendekati performa 2600x sama sekali sekarang kita lihat performa nya untuk gaming disini jadi grafik nya gue bagi di 3 resolusi di bagian Y-axis nya bisa kalian baca dengan 2 VGA mid-end yaitu di 5600 XT sama 5700 XT yang tadi gue jelaskan kepada kalian untuk game gua enggak tes kayak biasanya tapi gue tes di beberapa game modern dari segi API nya dan yang pertama satu doang untuk DirectX 11 yang terberat jadi yang pertama gue tes di sini adalah Assassin's Creed Odyssey di very high preset nah disini kita bisa lihat kalau 3100 unggul lumayan jauh di 1080 walaupun menggunakan 5600 XT tapi di 5700 XT emang kita bottleneck karena kedua VGA memiliki performa yang sama disini untuk semuanya juga sama tapi pada saat kita mulai ke resolusi lebih tinggi kita bisa lihat kalau 1% nya justru lebih tinggi di 2600 walaupun average nya itu sama jadi untuk salah satu game DirectX 11 terberat untuk kalian yang menggunakan mid-end GPU untuk memperas performa lebih tinggi GPU nya gameplay nya lebih smooth menggunakan 3100 sekarang lanjut ke game-game DirectX 12 ini gue tes di yang pertama adalah Shadow of the Tomb Raider di high preset dengan DirectX 12 API sesuai yang kita harapkan DirectX 12 lebih optimized untuk multi-traded disini kita bisa lihat kalau di semua resolusi 2600X memiliki performa lebih baik mulai dari average dan 1% nya jadi semuanya itu memiliki kemenangan oleh 2600X jadi khususnya di game Shadow of the Tomb Raider 2600X ini unggul cukup jauh sekarang kita lanjut ke DSX Mankind Divided di very high preset dengan DirectX 12 nah di game ini yang jadi lebih penting itu tentunya adalah IPC nya disini kita bisa lihat kalau 3100 justru unggul di mayoritas resolusi dengan cukup jauh terutama yang bisa kalian lihat adalah 1% nya yang membuat game nya jadi lebih nyaman untuk dimainkan karena fluktuasi fps itu jadinya nggak tinggi di 4K bottleneck nya ya udah di CPU nya jadi di game ini khususnya ya 3100 unggul jauh dibandingkan 2600X terakhir untuk DirectX 12 gue tes di Metro Exodus pakai Ultra preset nah di game ini cukup unik sebenarnya hasilnya di kedua prosesor ini kurang lebih sama performanya walaupun di DirectX 12 keduanya itu nggak ada perbedaan drastis kecuali di resolusi 1440 dengan 5600XT dan 2600X disini sebenarnya skor nya cukup tinggi jadi selama kalian pakai mid-end GPU multi-thread masih cukup ngebantu di game ini untuk ngebantu juga memeras kemampuan GPU nya untuk game terakhir adalah salah satu game yang paling optimize ini ada RDR2 di Vulkan dengan optimize preset yang bisa kalian copy disini gue akan tonggolin preset yang gue gunakan nah kalau untuk masalah kecepatan ya kalian tinggal pause aja videonya untuk kalian bisa copy preset nya nah disini untuk game nya itu hasilnya menunjukkan lagi kalau di low level API mayoritas waktu akan lebih mementingkan jumlah cores dan thread nya di 1080 dan 1440 kita bisa lihat GPU lebih maksimal saat dipasangkan dengan CPU yang punya core atau thread yang lebih tinggi hasil yang beda justru terlihat di 4K dimana GPU yang udah jadi bottleneck nya oke jadi ya mungkin beberapa dari kalian udah memperkirakan hasilnya seperti apa diantara 3100 dan 2600 terutama untuk game-game yang modern ya dari PS12 maupun untuk Vulkan API tapi intinya sih dari kesimpulannya adalah untuk game-game yang lebih lama atau untuk game yang lebih mementingkan untuk single core tentunya ini adalah juaranya karena gak ada gunanya kalian punya core yang banyak atau thread yang banyak tapi kalau memang game nya cuma bisa memanfaatkan 1 atau 2 core dan yang lainnya itu cuma nganggur ya kalian cuma bisa menggunakan 3100 ini udah sangat-sangat cukup banget apalagi kalau kalian overclock kalian bisa mendapatkan fps yang jauh lebih tinggi lagi tapi harus diingat itu adalah game-game yang seperti paling ya ini adalah game-game seperti PUBG atau misalnya CS GO atau bahkan ya Valorant lah yang masih bisa dibilang adalah game yang lebih mementingkan single core atau single thread performance yang berarti artinya IPC itu jauh lebih berguna tapi kalau kita ngomongin kalian tipe orang yang akan misalnya atau masih menggunakan untuk pekerjaan produktivitas entah itu adalah untuk machine learning atau kalian menggunakan untuk rendering atau compiling atau apapun itu yang menggunakan core atau threads yang lebih tinggi seperti misalnya untuk compressing jadi ini adalah opsi yang sangat menarik untuk 2600 maupun sampai 2600x karena sebenarnya keduanya sama aja ya AMD itu kan gak ada yang dilock-lock sama sekali 2600 bisa samain performenya 2600x juga jadi selama kalian tahu apa yang kalian butuhkan menurut gue 2600 maupun 2600x adalah prosesor yang sangat-sangat menarik tentunya dengan harga yang ditawarkan sekarang ditambah lagi sebentar lagi AMD akan mengeluarkan Ryzen 4000 series jadi gue mengharapkan kalau kedua prosesor ini mengalami penurunan harga pada saat Ryzen terbaru akan rilis dalam waktu yang sebenarnya bisa dibilang dalam waktu yang cukup dekat terus ditambah lagi 2600 atau kalian bisa naikkan ke 3600 untuk mendapatkan IPC yang sama dengan ini untuk single core nya tapi punya produktivitas yang jauh lebih tinggi daripada ini kalau kalian lihat di benchmark nya 3600 disitu gue ada juga benchmark nya kalian bisa menggunakannya dengan lebih leluasa ditambah lagi AMD menggunakan socket yang masih sama sampai 4000 Ryzen series nya membuka opsi yang jauh lebih banyak untuk kalian upgrade jadi kalau kalian budget nya itu terbatas di 2 jutaan kedua prosesor ini menurut gue yang sangat-sangat lebih masuk akal adalah menggunakan 2600 karena balik lagi kalau kita ngomongin masalah masa depan untuk bagian gaming tentunya dari X12 mungkin Vulkan API akan lebih sering digunakan untuk game-game yang akan hadir di masa depan ini gue udah berulang kali membahas masalah ini itu dari zaman lazy talk 2018an mungkin gue ngomongin masalah masa depan API dan low level API ditambah lagi misalnya studio seperti Sony PlayStation Studio yang akan masuk ke PC juga kerana PC akan menggunakan DirectX 12 maupun Vulkan juga untuk di masa depan jadi menurut gue masa depan gaming adalah memerlukan core yang lebih tinggi dan thread yang lebih tinggi karena kita bisa lihat di konsol yang terbaru pun sudah menggunakan arsitektur yang miliknya AMD yang tentunya menggunakan 8 core dan 16 thread jadi semakin besar kita punya core dan thread akan lebih memiliki kesamaan dengan konsol yang digunakan dan itulah arah masa depan gaming untuk saat ini dan di masa depan yang akan kalian lihat so semoga keputusan kalian itu sekarang lebih mudah untuk kalian pahami mengambil prosesor 2600 atau 3100 3100 kalian masih dapat yang baru 2600 atau 2600X kalian sudah bisa banyak yang jual second sekarang kalau kalian masih takut ya kalian beli aja yang barunya harganya sekitar 2 jutaan jadi menurut gue semoga konten ini bisa membantu kalian untuk memilih prosesor mana yang lebih cocok sekian dari gue selamat menikmati 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 selamat menikmati